Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue Salam sejahtera buat kita semua mudah-mudahan Apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan Kita doakan damat kali ini akan segera tercapai, amin Oke langsung ke dalam pembahasannya Di sepatan kali ini Sekarang kita akan membahas dan mengulas Bagaimana cara mengecek ataupun melakukan pembayaran pajak kendaraan online Khusus buat kalian yang berdomisili di Jawa Barat ataupun Jabar ya Ya disini untuk step dan metodenya kita akan melakukan pembayarannya Melalui aplikasi dari mbanking pca Untuk step dan caranya seperti ini Jadi disini saya menggunakan aplikasi khusus buat teman-teman Di daerah dari Jawa Barat seperti Bogor, kemudian Sukabumi, kemudian Jirpun, Indramayu, dan lain sebagainya Untuk aplikasi yang saya gunakan adalah aplikasi sahabat warga dan kalian bisa mendapatkannya melalui Google Playstore Ya kita akan lihat terlebih dahulu Ini adalah aplikasinya silahkan kalian bisa diunduh terlebih dahulu Setelah kalian mendapatkan aplikasinya dan mengunduh pada ponsel Android yang kalian gunakan Untuk caranya seperti ini kita akan login terlebih dahulu ke dalam aplikasinya Ya untuk caranya seperti ini ya Kalian harus masuk terlebih dahulu Nah sampai di halaman ini perhatikan beberapa menu di bawah Silahkan kalian tinggal pilih ke menu profil di pojok kanan bawah Ya di profil anda selanjutnya disini Kalian daftar terlebih dahulu buat akun di pojok kanan atas Di sebelah sini ya klik buat akun Kemudian klik membuat akun ya di bawah Mulai membuat akun Soalnya disini email dan password baru Kalian inputkan disini alamat email yang ingin kalian gunakan Untuk login ke dalam aplikasinya Ataupun melakukan pendaftaran pertama kali Kita akan daftar terlebih dahulu ya Sesuai dari alamat email yang kalian gunakan Pirma vk.gmail.com Oke soalnya kalian inputkan disini password yang ingin kalian gunakan juga Oke disini langsung klik ke simpan dan lanjutkan di bawah Ya selanjutnya disini lengkapi data tiri Klik ke mulai lengkapi data tiri di bawah Oke disini bisa kalian perhatikan Isikan nick ktp kemudian nama Kemudian jenis kelamin Jadi ini adalah atas nama yang mungkin terdaftar pada STNK kendaraan yang akan kalian bayarkan untuk pajaknya juga ya Kita akan daftar terlebih dahulu Untuk nick yang sesuai ingin kalian bayarkan Jadi ini nicknya ataupun atas namanya Harus memiliki data yang mungkin nick dan ktp tersebut Kalian gunakan untuk pengajuan seperti tiri kredit Ataupun melakukan pembelian motor ataupun mobil Kita akan isi terlebih dahulu Nama sesuai ktp ya Kemudian jenis kelamin Disesuaikan Kemudian klik terapkan Dan input nomor ponsel Yang ingin kalian gunakan disini Inputkan jenis nomor ponselnya Oke langsung pilih lanjutkan di bawah Disini pastikan nick ktp nya sudah kalian isi Kemudian klik lanjutkan di bawah Kemudian alamat sesuai ktp disini pastikan saja Pilih ke kabupaten Pilih ke sejenjur ya Kemudian terapkan dan pilih ke camatanya Kemudian terapkan juga dan kelurahannya Oke kemudian pilih rt nya ya Disesuaikan Oke Kemudian alangkap lengkapnya disini Oke setelah mengisi semua disini Apakah domisil anda berada dengan alamat di ktp disini Boleh kalian cek list Mungkin jika kalian Memiliki domisili yang berbeda sesuai alamat ktp ya Namun disini saya sama Soalnya setelah mengisi keseluruhan Langsung pilih simpan di bawah Simpan data Proses memperlukan operasial saatnya verifikasi Tautan verifikasi telah kami kirimkan ke alamat email Oke kita klik ke kembali ke beranda Oke sampai disini kalian perhatikan di atas ya Ada email masuk Nah misalkan kalian tinggal verifikasi terlebih dahulu Klik ke notifikasi alamat email nya Kemudian klik verifikasi akun ya Nah klik verifikasi akun Oke mengirim tautan Nah disini sudah terverifikasi Klik ke masuk ke akun saya Di bawah Oke disini sudah tertaftar Kalian pun sudah terverifikasi untuk akun dan pendaftaran pertama kali Disini jadi kalian tinggal login terlebih dahulu Ya pilih ke menu profil kembali di pojok kanan bawah Dan masukkan email dan password yang kalian gunakan sebelumnya Oke Ya kita dialekan ke halaman dari profil seperti ini Dan setelah masuk seperti ini Pilih ke menu home di pojok kiri bawah Kemudian disini langsung pilih ke menu pajak kendaraan bermotor ya Di bawah disini Ya di klik sekali pilih peran anda saat ini Pilih warga ya Oke kemudian pilih ke paca kendaraan bermotor Ya klik saja Oke dan disini kita akan melihat Nah disini ada informasi kendaraan anda Anda memiliki satu kendaraan bermotor Pilih gambar kendaraan untuk detail Jadi disini kalian bisa cek saja Klik ke menu kendaraannya Klik sekali Ya tadi sudah muncul ya Oke disini sudah muncul menu pembayarannya Pembayaran disini sudah muncul Jadi bahwa teman-teman ya mungkin kalian melihat informasi Menu pembayaran ini belum muncul Kalian tinggal ditunggu saja kurang lebihnya 4 bulan ya Sekarang bulan Juli Agustus September Oktober November Ya jadi kalian boleh melakukan pendaftaran Dan ini muncul kemungkinan 4 bulan sebelum kalian Jatuh tempo di pembayaran pajaknya Kita langsung pilih ke menu Klik ke menu gambar motornya Ya untuk cara mengecek pembayaran mobil juga sama ya Disini nanti kalian akan melihat muncul beberapa informasi kendaraan yang kalian miliki Seperti ini Ya kita akan klik ke menu payar pajak kendaraan online Oke klik di bawah ya Nah disini kalian semua kendaraan nanti akan muncul ya disini Informasi kendaraan yang mungkin pajaknya belum terpayar Dan dia akan muncul disini Ya disini sudah tertera kita akan ulang Ya pilih ke menu gambar motor saja Oke disini terdetail ataupun terlihat Lihat semua detail Oke ya DRS dihancur Untuk tanggal pajaknya tanggal 8 bulan 11 2023 Oke disini untuk cara melakukan pembayarannya Kita akan melakukan pembayaran Menggunakan mbanking PC Jadi untuk stepnya sampai disini Langsung klik ke menu bayar sekarang di bawah Klik ke menu bayar sekarang Oke kita akan menunggu Dan disini pilih metode pembayarannya Jadi sampai disini silahkan kalian pilih ke menu bayar dengan QRIS Diklik saja ke menu bayar dengan QRIS Totalnya 248.500 rupiah Klik ke dengan QRIS Kemudian dapatkan kode QR Klik kembali Dapatkan kode QR Oke kita akan menunggu Ya nanti akan muncul kode QR ataupun QRIS Yang perlu kita unduh terlebih dahulu ya Oke sudah muncul Klik unduh QRIS Disini Ya sudah terunduh Berhasil silahkan cek ke file unduhan Oke sampai disini silahkan kalian kembali Dan masuk ke dalam aplikasi Mbanking PCA nya Seperti biasa login menggunakan 6 digit Alphanum Klik ke menu MPCA Kemudian pilih ke menu input Alphanum ya Kemudian klik login Oke disini langsung pilih ke menu QRIS di bawah Ya kalian pilih ya di bawah Oke ada ya Klik ke menu QRIS di sini yang sudah saya beri tanda Diklik sekali Oke Ya sampai disini silahkan kalian pilih ke menu gambar Di pojok kanan bawah ya Oke pojok kanan bawah disini Klik ke menu gambar Nah selalu pilih ke menu file Oke silahkan kalian cari QRIS yang sudah kalian dapatkan tadi Klik sekali Nah disini sudah muncul totalnya dari Sambara ya Prof. Jabar atau Penjauh Barat Untuk nomor transaksinya 1503.7760 Ya kalian boleh cek ke aplikasi Sambawanya Nominalnya 248.500 Ya 248.500 benar sekali Langsung pilih OK Kemudian pilih OK kembali Ya selanjutnya kalian tinggal inputkan pin dari MPCA yang kalian miliki Dan setelah kalian melakukan pembayaran Nanti kalian akan melihat informasi detail seperti ini Oke sampai disini Langsung klik ke menu saya sudah membayar Dan nanti kalian akan dialekan ke halaman seperti ini Ya ini adalah contoh yang sudah dibayarkan ya Jadi selesai bayar pajak dengan QRIS Untuk ESKKP nya Pajak kendaraan anda akan diperbarui Kemudian langsung pilih ke menu lihat bukti ESKKP nya Klik saja di bawah Disini sudah saya beri tanda Dan nanti kalian akan dialekan ke halaman selanjutnya Oke seperti ini untuk dokumen kendaraan Dan disini sudah berhasil ya Ataupun kalian sudah melihat dari SKP ataupun dokumen ESKKP nya Jadi sampai disini Silahkan kalian tinggal datang saja ke samsa terdekat Sesuai dari domisil yang kalian tempat tinggali Datang saja ke samsa terdekat Untuk mencetak dari bukti pembayaran pajak sejarah yang sudah kalian bayarkan Jangan lupa nanti kalian perlihatkan Untuk informasi dari pembayaran online Menggunakan dari ponsel root yang kalian gunakan Dan jangan lupa juga Untuk persyaratannya Kalian bawa saja KTP yang akan kalian gunakan Kemudian PPKP dan fotokopi PPKP Kemudian ESKK dan fotokopi ESKK nya Kurang lebih memaaf Semoga informasinya bermanfaat Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax